Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang hari ini Jumat 26 Maret 2021 kita berada di pembibitan aren ini bibitnya akan kita lihat kita cek untuk di lahan yang depan Hai ini lahan menuju ke kebun aren hai 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 ini hai 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 ini pohonnya yang sudah produksi Mari kita meminta penjelasan dari owner pemilik kebun aren itu sendiri ya bangkit yang luar biasa Oke Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kabar Abang sehat Bang Bang kita ini kan bertamu di kebun aren ingin abang ingin tahu gimana cara berbudidaya pohon aren yang baik dan benar Bang dari pembibitan pertama dulu Bang dan jaraknya berapa jarak-jaraknya jadi ini adalah tanaman aren ya kalau kita di dunia maya ini dijuluki tanaman emas tanaman emas karena tanaman aren ini yang bisa produksi tiap hari gitu jadi dari aren ini luar biasa potensi ekonominya gitu jadi selain budidaya aren kita ada beberapa tanam kombinasi sih cuman kita pure 90% di aren gitu 90% di aren ya di aren kita lahan kita ada sekitar 5 hektare Iya 5 hektare ya kita sudah tanam sekitar 4000 batang 4000 batang kalau di lahan ini luasnya ada berapa luas ini Bang ini disini dua hektare lebih dua hektare lebih ya kalau jarak tanam yang ideal itu jaraknya berapa meter berapa meter Bang kalau untuk pembukaan awal saya rekomendasikan di jarak dua kali enam atau dua kali tujuh dua dikali enam dua dikali tujuh ya itu untuk buka di awal ya untuk buka awal kenapa dua iya karena untuk supaya nanti saat penderesan susah apa tidak bus tidak susah untuk memanjatnya seperti itu Oh gitu ya seperti ini ada contohnya nih iya seperti inilah dia rapat di aren rapat nggak ada masalah tetap produksi tetap produksi ya yang penting lebarnya bukanya di atas 6 jangan dibawa itu Oh lebarnya 6-6 ya bukanya 6 ya kalau dia mau satu meter mau dua meter itu suci aja iya itu kita membuat bibitnya dari biji Bang ya ya dari biji dari biji kita sendiri ya sudah produksi ya dari yang kita budidayakan nih kita turunkan toke sudah menjadi kelata-kelata bisa sudah tua seperti itu Oh baru kita tanamkan di polibet ya jadi kalau saya sarankan untuk budidaya aren disarankan untuk aren genja-aren genja kenapa genja Bang karena dia masa panennya lebih cepat Oh lebih cepat ya 56 tahun sudah produksi Oh 56 tahun lama nunggu warnanya terkenal aren hutan tuh sampai di atas 12 tahun ya benar-benar jadi kita gunakan bibit yang unggul yang kalau dibilang genja-genja ya ya memang sudah terbukti ya terbukti ini kita tanam 2014 2012 tanam 2014 sama 2016 yang 2012 kanan kiri ini sudah produksi tahun 2018 Oh 18 ya produksi gula aren di kebun dari tahun 2018 disini Oh gitu ya 2016 sudah mulai menyusul iya 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 lima tahun setengah nih hampir lima tahun lima tahun ya udah mulai keluar manggar seperti ini jadi udah siap-siap bodi iya keluar biasa keluar buah dibawahnya ini mau saya tanya lagi Bang setelah pindah tanam dari pembibitan itu umur berapa bulan dan berapa tahun Bang setelah pindah tanam dari lahan dari pembibitan ke lahan yang idealnya itu umur berapa bulan di atas 10 bulan ya di atas 10 bulan ya udah mulai kuat dia pindah ke lahan ya Oh sudah disisip ini ya kita sisip Oh ini kalau untuk budidaya saya sampaikan lagi per tiga tahun tahun disisip Oh per tiga tahun ya jadi masa produksi itu tujuh tahun iya jadi kalau tidak disisip nanti sudah kita bangun pabrik kita bangunin tempat industri gula aren iya ada penisipan setelah habis nanti tidak ada produksi lagi iya iya harus jangan lupa disisi per tiga tahun ini per hari Bang berapa liter menghasil dia air niranya Bang kalau saat ini saya rata-ratakan disini sekitar 250 liter 250 liter per hari ya per hari hanya sekitar ini yang produksi dia 200 pohon cuman dia tidak tidak serentak tidak serentak ya separuh 50% jadi hanya 100 batang ini aren setiap hari di daerah keluar nirah atau dua dua hari sekali Bang setiap hari setiap hari ya Oh satu hari dua kali Oh berarti ini lebih-lebih banyak hasil daripada tanaman yang lainnya kita bilang nih menghasilkan setiap hari ya setiap hari kita bisa produksi kita di sini pekerja tidak pernah berhenti tiap hari kita pakai sip ya Oh gitu Bang ya karena produksi tiap hari dia jadi saran untuk para petani di Indonesia ini Bang apa saran dari abang untuk budidaya aren ini Bang kalau saya sarankan yang punya lahan yang sekitar satu hektar dua hektar ataupun di bawah itu gitu bagus saya sarankan untuk bertanam bercocok tanam aren gitu Kenapa karena di aren ini selain produksinya tiap hari bisa menemak mengurkan banyak masyarakat Iya kedua hasil dari budidaya ini banyak turunannya seperti air mirah gula aren cair dia aren batok yang keras itu Oh gitu ya Iya produk metanol lagi banyak produk turunannya hijau nya bisa kita jual juga di ekspor ke Jerman Oh Jerman banget genja ini dia kategori paling unggul dia untuk hijau nya karena kategori yang paling lembut Iya ini Bang sudah wilayah mana aja yang sudah ambil bibit dari kita Bang pas saya ada di seluruh penjuru Indonesia ya Nusantara sudah ada ya di Bogor kemarin ada pesan sekitar 6000 Oh Bangka Belitung sekitar 60.000 Oh iya kita pulau Samosir bahwa riau riau juga di Aceh juga ada beberapa terus Palembang sama Bengkulu Bengkulu ya Alhamdulillah sudah menyebar luas di daerah-daerah masing-masing Bang ya kalau yang biji kita udah mencakup ke Papua Bali Kota Sar Gorontalo lalu juga itu biji yang iya 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 orang teman menyemai sendiri ya Oke Bang jadikan ini kan para petani yang sudah kita berikan informasi kita sosialisasikan aren lalu kita sudah kombinasikan dengan popo eh organik ekoparming Bang kita akan sama-sama tahu menggunakan popo ekoparming ini cukup luar biasa jadi saran apa gimana kalau memang dari aren itu sendiri niratu sendiri bagus atau tidak menggunakan ekoparming saya bilang luar biasa karena di aren ini saya tidak mencakup kalau sudah produksi saya tidak gunakan dengan kimia tidak kimia banget produksi kita organik organik banget jadi saya saya sarankan dan saya wajibkan kan iya memupukan itu wajib dengan organik organik banget seperti pupuk ekoparmingnya itu itu adalah pupuk organik supaya lebih banyak lagi Iya menggunakan tanah timbun tanah timbunnya baru dengan kombinasi ekoparming ekoparmingnya dia tidak ada berbau dengan produk itu tidak ada tercium dengan kimia iya 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 konsumsi gitu oke gitu karena gula aren itu terkenal dengan gula sehat gula sehat banget jadi teman-teman jadi owner dari kebun aren ini menyarankan menggunakan pupuk organik ekoparming karena memang benar-benar alami jadi untuk teman-teman yang ingin berbudidaya pohon aren Ayo boleh hubungi kita tim untuk bisa kita tanam di lahan kita masing-masing mungkin ini saja Bang yang bisa kita sampaikan Bang sebelumnya kami dari tim ekoparming di daerah Tanjung Pura Besitang dan Medan mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bang oke Bang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goberka no riba